Selamat sore ya pas hujan, kita kedatangan hari 306, ini keluhannya powersteringnya bocor, ya nanti kita lihat bocor yang dimana sih belum di dokrak, kita dokrak kita lihat ya sama Mang Awang gimana sih kebocorannya nanti kita perbaiki ya jadi keluhannya kebocoran dari oli powerstering katanya suka netes tapi sedikit tapi nanti kita lihat aja ya bocoran sini nih dari pipa katanya kalau dari sil kayaknya enggak ya di pipa aja kita berculim sama bootnya diganti dari kanan biasanya rusak dan geser pipanya rusak lagi dirakit mengawang bersih mulu ini bootnya digantikan kemarin rusak terus dirakit lagi kasih kemuk yang banyak pinionnya dipasang ini boot yang sebelah kanan shock leakernya sudah dibenerin ya busingnya nanti pipanya karena diganti dipasok leker setir karena kemarin pecah karena busing rusak pipanya pecah susah itu masang pipain ini susah banget karena pipanya enggak persis sama walaupun buat 306 tapi dia enggak persis sama jadi harus diatur sedemikian rupa supaya bisa masuk diatur sedemikian rupa supaya dipasang ngolong 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 kita nggak bisa lihat tuh posisinya susah ngeliatnya ya di situ pipa yang bekasnya nih yang bocor baru dihidupkan sama bang awang diisi minyaknya lagi baru running ya lagi dilihat bocor enggaknya masih dingin ya ini bisa style dari sini ya kalau agak seret setelnya di sini nih Anda dikenorin ditarik di garasi itu pokoknya ada bawah 13 kenorin ini tarik sedikit aja biar dia enggak terlalu neken ke bawah ya dia enggak ada bunyi agak seret nanti kita coba setelnya sini sudah dipasang terok nah ini juga dua dipasang ya masang ban jadi kita coba ya karena ini kan sudah dibuka setir jadi kita skori pakai benang yang lurusin setir ya pakai benang dari depan dari situ ke sini nanti kalau kurang bisa tell kurang keluar ban depannya ya udah kita lurusin setir dulu ini udah lurusnya nih ngertelnya diterot ya di sini nih ya pokoknya diterot aja telnya untuk merubah posisi bangnya udah lurus ya udah 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 oke tinggal yang sebelah kiri oke kita coba ya mobilnya ya mobilnya oke ya montap misi Polseries ya saya ngetes membuat lurusan aja ya nanti selebihnya ngecek kebocorannya ya karena keluhannya dia tuh bocor nanti kita lihat kebocorannya mudah-mudahan sedang nggak bocor lagi kalau metes ya sudah enak sih mobilnya setirnya enak ada bunyi ciri-ciri disini ya di as setirnya ini biasanya itu harus di asnya kena biasanya harus dibubut diratakan sedikit sih ya sudah sudah normal ya kita ngetes-ngetes aja nanti kita pas nyampe ke bengkel sama lihat kebocorannya aja ya Apakah masih bocor itu ya mudah-mudahan hingga ya karena sudah dibikin si itunya apa namanya si teplon ya jadi yang penyebab dia bocor tuh gara-gara busing shock blacker setirnya tadi sudah dibikin ya biar kuat dari bahan teplon sering kita ini ya ada videonya sebelum-sebelumnya kita bikin yang bahan teplon supaya lebih kuat dibanding dari karet ya karet yang suka jebol ya kalau jebol kena di itunya ya kena di apa namanya di pipanya banyak ketarik-tarik pipa ketarik-tarik ya jebol jadinya pipanya jebol jadi minyaknya tidak bocor oke itu dulu ya videonya terima kasih udah-udah ini nanti tidak bocor terima kasih sudah nonton mudah-mudahan ini ada gunanya sampai jumpa lagi di video-video berikutnya selamat menikmati